Pemirsa Kisru Sepak Bola Nasional Indonesia harus segera diakhiri. Dengan putusan dimenangkannya gugatan PSSI atas Menpora di pengadilan PT UN, tidak ada alasan lagi roda kompetisi sepak bola harus segera berjalan. Sudah bisa ditebak, Hakim Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta memutus menang gugatan PSSI atas Menpora. Terang saja, Menpora sedari awal sudah sewenang-wenang dengan membekukan organisasi PSSI yang memang bukan wewenangnya. Kini, Menpora wajib mengikuti putusan pengadilan, yakni mencabut surat pembekuan organisasi PSSI yang menyalahi aturan. Ada seseorang, apalagi penguasa, tidak hormat kepada putusan pengadilan, maka itu permasalahan serius. Saya selalu katakan itu kontem of court, penghinaan terhadap peradilan. Dikabulkannya gugatan PSSI atas Menpora harus jadi momentum untuk mengakhiriki seru sepak bola nasional yang terlalu lama berlarut. Kalau kita ingin ambil jarum di kolam, jangan kolamnya gombok-gombok. Kemudian ikan keluarnya kececil mati semua. Ibaratnya seperti itu, kalau kita lihat sekarang pelatih, pemain, pemain-main dan setaknya, itu dibanyainan buruk, lakuk, 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 lakuk. Itu untuk mengorah, terus menghormati keputusan pengadilan. Kalau masih tetap meyer, itu ketebalan-ketebalan. Persoalan sepak bola Indonesia ini masih sebatas pada kuantitas, belum pada kualitas. Perjalanan sepak bola Indonesia yang sedemikian panjang ternyata tidak dibarengi dengan pengelolaan kompetisi yang baik. Tentunya, semua sepakat dengan sistem kompetisi sepak bola yang sehat dan profesional. Berkeblat pada sepak bola Eropa yang tergelong maju, ini yang perlu dicatat. Kompetisi sepak bola sehat bukan terjadi sekejap mata. Sepak bola sehat muncul dari proses trial error. Jadi sekali lagi, kompetisi sepak bola harus jalan, bukan malah dihentikan dan menyengsarakan banyak pihak. Tim MNC Media melaporkan.